Intro What's up? Welcome to Breakout Space! Hai, hari ini kita bakalan seru-seruan dan jamming-jamming bareng. Yoi, that's right. Ya, sama untitled. Dan pasti kita ini mau ngasih request buat kalian. Karena hari ini adalah Breakout Space request. Video kalian mau kita nyanyiin? Let us know. Dan mau lagu apa aja? Let us know. Dan hari ini kita ada chart juga. Karena kita mau ngebahas chart-chart dari posisi 20 sampai 1. Siap guys? Siap dong. Oke, langsung aja kita masuk ke chart. Kita nomor 20. Ada siapa? Yes, ada LSD. Sia Diplo Labyrinth. Thunder Quest. Sia Diplo Labyrinth dan LSD ini kembali merilising dengan berjudul Mountains. Dan video ini ya, official audionya udah bisa kalian lihat di Youtube. Mereka rilis tanggal 1 November 2019. Berikutnya di nomor 19 ada Alesso with Remedy. You are the remedy. You are the remedy. Alesso ikut memeringakan acara DWP 2018 yang nanti akan digelarkan di GWK Cultural Park di Bali. Tanggal 7, 8 dan 9, Desember. Wuhh, can't wait. Posisi 18 anik at the disco. I hope, yes. Berikutnya kita ada di nomor 17, Bad Bunny featuring Drake yang judulnya Mia. Ada berita yang lumayan sedih sih ya. Kemarin gua ngeliat Drake ngepost di Instagram pribadinya tentang penyesalan terhadap fans yang dia nge sempet bales ucapan ulang tahunnya. Dan ternyata itu adalah ucapan terakhir untuk fansnya. Fansnya akhirnya tutup usia. Very very sad man. Yes, Drake tuh soalnya salah satu musisi yang perhatian sama fansnya. Pada Agustus lalu, Drake juga mengunjungi salah satu penggemarnya di rumah sakit yang sedang menjalani operasi transplantasi jantung. Ada update juga nih dari Bad Bunny. Bad Bunny berkolaborasi dengan Jennifer Lopez untuk lagunya yang judulnya Teguste. Dan video clipnya udah rilis tanggal 9 November lalu guys. Nomor 16 ada siapa? Fatin! Jingga! Jingga di ujung langit menonton kita pada malam yang tak begini. You know what, let's sing for Drake man. Let's do In My Feelings. Welcome back. Yay, hi guys. Sekarang kita nomor 15 ya sampai nomor 11. Kira-kira ada siapa aja Nyong, di nomor 15 ada. Imagine Drake again. Natural. That's right. Imagine Dragons ini resmi merilis album terbaru mereka berjudul Origins pada 9 November lalu. That's right. Di nomor 14 ada Cardi B with Money. I'm really gonna see you the money. Enak banget lagunya. By the way, Cardi B ikut memeriakan acara tahunan Super Bowl Music Festival yang akan diselenggarakan tanggal 31 Januari sampai 2 Februari di Atlanta State Farm Arena. Selain Cardi B ada Bruno Mars, Aerosmith dan masih banyak lagi musisinya. Yes, di posisi ke-13 ada siapa? I love this song. I love this song. David Guetta featuring Nicki Minaj, Jason Derulo dan Willy William yang Goodbye. I need you, I need you tonight. Baby you know that it's time to move. Say goodbye. But don't leave me alone. Just stay for the night. Ini sebenarnya lagunya Andrea Bocelli yang dimodernas. Ya kan? 6 Desember mendatang, Jason Derulo akan konser di Malaysia dalam rangka mempromosikan album terbarunya yang judulah Two Sides. Nomor 12 ada apa? Pink, What About Us. Nomor 11 ada DJ Snake featuring Selena Gomez, Ozuna, Cardi B, Taki Taki. Bailame como si fuera l'ultima be. Y ensenyame sepasito, que no se, un besito bien suavesito bebe. Taki-taki, Taki-taki rumba. Baru-baru ini DJ Snake ngasih tau kalau album terbarunya ini hampir selesai. Yes, melalui Instastory Instagramnya pada 5 November lalu. Terus juga dia meminta maaf kepada keluarga dan teman-temannya karena menjadi jauh dan mengabaikan mereka. Karena terlalu sibuk gitu. Tapi kita tunggu untuk album. Sementara ini, time to say goodbye. Andre Bocelli apa yang ini nih? Yang baru aja deh. Yang baru dong, yang baru. Right, that was nice. Enak banget. Itu dia buat kamu, oke? Semoga kalian suka yang pada nonton. Sebelum kita lanjut bacain chart, ada juga info tentang musisi-musisi yang baru aja ngerilis single-single terbaru mereka. Check it out. Halo guys, sebelum Boy dan Sipia bacain chart selanjutnya. Kali ini kita akan info dulu nih tentang musisi yang baru aja rilis karya terbaru mereka. Ada siapa aja? Let's check this out. First, ada gay featuring crush with one of those nights. Next, rudimental and rita ora with summer love. Next, what okay rock with stand out fit in. Next, the 9075 with sincerity is scary. Last but not least, ada Adi with Konoyu no Utsuku Shisha. Welcome back guys. Sekarang kita akan kasih tau posisi 10 sampai 6. Ada siapa aja? Do it, ada siapa aja? Let's go. Di posisi 10 ada Jonas Blue, right? Guys. Yes, pada 9 November lalu, Jonas Blue baru aja merilis album terbarunya berjodoh Blue. Dan ada sekitar 6 lagu yang ada di dalam albumnya. Ada lagu Mama yang berkolaborasi dengan William Singh. Ada juga Perfect Strangers. Ada I See Love, featuring Joe Jonas. Ada juga Polaroid, Rise. Dan yang terakhir lagunya Fast Car. Yup. Dan selanjutnya di posisi 9 ada siapa? Silk City. Dua, gue favoritin dulu. I want to let you know. I'll never let the feeling go. This love has no feeling. I cannot deny. Gue suka banget nih lagu ini, Electricity. Enak sih. It's really good. Maksudnya beat drop-nya enak banget. Gak terlalu drop, tapi gimana ya? Tapi gue ya? Ya, pas lah. Ya, ya. Ya, ya. Terus juga di posisi 8 ada Exo Tempo. Lihat, pada tanggal 9 November lalu, Exo berhasil mendapatkan trofi pertama untuk lagu Tempo dari acara Music Bang, guys. Congratulations. Dia berhasil mengalahkan lagunya Ayu yang jumlah Bibi. Oke. Keren ya? Nah, secara keseluruhan, sejak berkarir di tahun 2012 sampai sekarang nih ya, sudah terjual 10 juta kopi di Korea. Dan ini menjadi grup Korea pertama yang berhasil menjual album tersebut. Keren banget ya bro. Di posisi 7 ada Maroon Pie featuring Cardi B, Girls Like You. I like that song. Girls like you love when you hear me, do what I want when I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Di posisi 6 ada Raisa featuring Dipa Barus, My Kind of Crazy. Hey, itu kan ada info tentang Dipa yang tadi lu ceritake gue di belakang. Update-nya nih, Dipa Barus akan tampil di acara Future Republic yang akan disenggelarkan pada 23 Februari 2019 di Echo Park. Kita nonton bareng kali ya. Echo Park, I'm Charles. Sebelumnya sebelumnya sudah. Yang mana Rise? Rise, yeah. Lagunya Boy banget nih. Welcome back! Yay! We're back guys! Sekarang kita di posisi 5 sampai nomor 1. Langsung aja di posisi nomor 5 ada si Gala Ella Eyre. Meghan Trainor dan French Ponsana Just Got Paid. Ya, Meghan Trainor berkolaborasi dengan CNCO Sean Paul untuk lagu Hey DJ. Nah, tapi sebelumnya untuk lagu Hey DJ ini CNCO berkolaborasi dengan Yanda. Yoi. 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 Oh favorit gue nih, Post Malone. Better now. Yoi. Yoi. Asik banget. Nomor 2 ada Marshmallow featuring Bastille with Happier. Happier juga enak, Happier. Gue sih suka sih. Lately, I've been, I've been thinking I want you to be happier, I want you to be happier. Dan di posisi pertama kita ada Lady Gaga featuring Bradley Cooper with Shallow. Tanggal 8 November lalu ya Lady Gaga kembali merilis soundtrack Film Star Is Born yang judulnya Always Remember Us This Way. Ada di Youtube-nya dia kalo kalian suka. Kalo gue sih paling suka Shallow. Anyways, sekarang kita mau nyanyiin satu lagu favorit gue. This is Post Malone with Better Now. Lagi happening banget lagunya. Thank you for watching. Gue Boy. Gue Sivier. Untitled. Have a good day.